Halo sahabat PediScare, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya dan tombol loncengnya, oke? Oke, kembali lagi di channel PediScare Malang. Channel yang selalu memberikan edukasi-edukasi kesehatan, khususnya perawatan luka. Oke, pada video kali ini teman-teman kita akan mereview salah satu produk perawatan luka yang sering kita pakai di PediScare ya, yaitu Fixomul Transparent. Nah, ini mungkin teman-teman masih belum familiar ya dengan Fixomul Transparent ini. Apa itu Fixomul Transparent atau biasa kita sebut ya dalam pelatihan perawatan luka itu? Transparent Film ya. Nah, pinjam ini adalah nama produknya teman-teman. Oke, untuk ini kita review dulu dari kemasannya teman-teman, bentuknya segi 4 ini, kotak seperti ini ya. Di depan, di sini, di bagian samping-sampingnya ini, di bagian depannya, kita tuliskan nama produknya yaitu Fixomul Transparent ya. Di sini ada ukurannya juga, ukurannya 10 cm ya, bentuknya gulung, gulungan ya teman-teman. 10 cm x 2 meter, ya satu kali, jadi satu gulung gitu. Kemudian sampingnya di sini ya, tulisan seperti ini. Di sini juga ada cara penggunaannya juga ya. Oke, bentuk saja untuk ininya, untuk kemasannya tidak terlalu banyak di review ya. Kita lihat bagian dalamnya saja ya. Oke, saya punya yang sudah kepakai teman-teman. Lebih hemat ya, tidak apa-apa. Oke, ini. Jadi bentuknya gulungan seperti ini teman-teman ya, ukurannya 10 cm x 2 meter. Satu gulung, dalam satu gulung. Oke, cep penggunaannya seperti apa? Kita lihat dulu ya. Nah, karena di sini, di kemasannya ini, udah ada kayak semacam menggaris ya, pebatasnya. Jadi, kalian tinggal gunting sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kita ambil yang sedikit aja dulu ya. Nah, gunting sesuai kebutuhan ya. Kita gunting dulu. Oke, kita taruh di sini. Oke. Nah, penggunanya bagaimana? Nah, kita lihat di bagian belakang dan depannya. Nah, di bagian depan sini ya, udah ada pembatasnya teman-teman ya. Ada semacam apa ya. Lapisannya sudah kebuka. Nah, seperti ini. Jadi, kalian tinggal buka saja. Misalkan kayak gini ya. Nah, buka dulu. Kemudian, buka di sini. Nah, tinggal kalian tempel aja seperti ini. Jadi, biasanya kami gunakan ya. Sebentar dulu ya, sebelum kita tempel. Jadi, penggunaannya ini biasanya kita gunakan untuk luka-luka decubitus atau luka tekan, teman-teman. Jadi, fungsinya untuk mengurangi cairan masuk ke dalam balutan luka ya. Jadi, menjaga itu fungsinya adalah waterproof atau anti-air, teman-teman. Nah, seperti apa ya? Kita coba dulu seperti ini penggunanya. Tinggal kalian setelah di luka itu dibalut dengan kasa, kemudian di klester dengan ipavik, kemudian barulah kalian luarnya, bagian luarnya, kalian tinggal tempelkan ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan luas lukanya. Nah, tempelkan sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, kemudian tempelkan di bagian sisi kirinya dulu. Kemudian kita ambil yang bagian kanan, ya, diambil seperti ini, ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita rekatkan seperti ini. Nah, jangan dibiarkan saja seperti ini, teman-teman ya. Jadi, masih ada lapisannya yang harus kita buka. Nah, jadi setelah seperti ini, barulah kita ambil yang bagian kanan ini. Nah, seperti ini. Langsung kalian buka ke atas, ya. Oke. Nah, ini. Bentukan dalamannya seperti ini, teman-teman. Jadi, sangat bagus. Jadi, anti-air, nih, teman-teman ya. Jadi, sangat penyatu dengan kulit. Nah. Seperti itu, cara penggunaannya, teman-teman. Nah, untuk membukanya, kalian bisa gunakan cairan dulu, ya. Atau kalian, ya, kalian ambil sisi yang sudah kebuka seperti ini. Atau gunakan cairan dulu, ya. Nah, penggunanya, cara bukanya gampang. Kalian tinggal tarik dulu, seperti ini. Nah, tarik ke samping seperti ini dulu. Nah, baru kalian buka. Tarik lagi. Nah. Nah, nanti tarik terus seperti ini. Biar tidak menimbulkan rasa sakit. Atau lengket pada kulit. Nah, kita tanggal tarik aja. Oke. 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 Gampang. Oke. Udah. Kini itu saja untuk review produk kali ini, ya. Rixomul Transporan. Untuk teman-teman yang ingin ini. Saya sisihkan dulu. Jangan tidak berantakan. Oke. Untuk teman-teman yang ingin membeli atau order produk ini. Kalian tinggal hubungi nomor di bawah sini. Nanti akan saya tumpukan di sini, ya. Atau kalian kunjungi marketplace kami di Tokopedia atau Shopee. Kalian tinggal kepoin dan jangan lupa untuk di order pastinya. Oke. Mungkin itu saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Pediscare. Dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Kami doakan setelah menonton channel ini, Anda semua akan diberi kesehatan yang lebih baik lagi. Amin. Yerobal Alamin. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.